Intro Kasus dua warga negara Cina yang masuk ke Batam, Indonesia melalui jalur gelap diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Direkturat Jenderal Keimigrasian. Keduanya yakni Wang Yuji dan Huang Xiaoxia yang baru 9 hari di kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Ubang. Imigrasi melakukan penyelidikan terhadap kasus 2 WNA Cina ini namun kini kasusnya diambil alih oleh Dirjen Imigrasi RI. Kepala kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Ubang Inggil menjelaskan dari hasil pemeriksaan beberapa hari itu pihaknya telah berusaha mengumpulkan bahan dan keterangan namun belum selesai 100%. Kasus ini diambil alih oleh Dirjen Keimigrasian. Dengan diambil alihnya kasus WN Cina tersebut maka WWN Imigrasi kelas 2 Tanjung Ubang tidak ada lagi dalam kasus ini. Dirinya juga tidak tahu prosesnya nanti seperti apa. Apakah nanti WNA itu dideportasi atau diprojustisia? Di singgung WN Cina itu adalah buronan dari negara lain yaitu Singapura. Inggil mengaku belum ada info seperti itu. Bahkan di sistem laporan imigrasi belum ada menyangkut adanya buronan. Pada tanggal 8 November kemarin ya kita mendapatkan surat dari Direktur Raja Keimigrasi bahwa arahan keinginan kami untuk sementara WNA tersebut diambil alih oleh Direktur Raja Keimigrasi karena untuk proses penanganan lebih lanjut. Jadi sekarang sudah di sana orangnya seperti yang saya bilang tadi dan sekarang mohon maaf bukan pengundang kita lagi sekarang sudah mengundang Direktur Raja Keimigrasi kita juga tidak tahu prosesnya di sana seperti apa apakah nantinya akan dideportasi ataupun diprojustisia. Menurutnya kasus dua warga negara Cina itu diserahkan dari Lanal Bintan ke kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Uban sejak 29 November kemudian dilakukan pemeriksaan sampai dengan 7 November. Muhammad, GoTV News melaporkan.